Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian BUMN. Turunnya harga tiket pesawat ikut mendongkrak tentunya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah bangkit di tengah pandemi. Penurunan harga tiket pesawat yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN ini akan segar bagi. Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dan Paragraf Sandiaga Salahuditimo berharap kebijakan ini terus diterapkan sehingga harga tiket pesawat tetap terjangkau terutama saat mempunyai masa-masa perhubungan 2 tahun. Turun 15% dan jadi angin segar bagi industri pariwisata. Alhamdulillah. Dan ini kita harus hargai upaya Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN dan juga para stakeholders yang terkait dalam waktu yang cukup singkat adanya penurunan harga tiket pesawat sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sinterkitas kantor kematerian diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berlihat kepada masyarakat demi bulinya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berhubungan positif pada perkeluan finansional. Dari Jakarta, Intra Setiapudi, AINews, menaporkan.